Satri NU Satri NU NKM 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Politik kekuasaan dalam pandangan para GGNU itu Mas'alatun ijtima'iyatun umpah Umroniyatun wujibat lil'qiyami Ala tanfidil ahkami wal muhafazati ala masyadahin nas Politik itu merupakan persoalan sosial kemasyarakatan Umroniyatun kontekstual Umroniyatun kontekstual Wajib untuk ditegakkan Atas dasar Perlaksananya supremasi hukum Dan Kebaikan untuk umat manusia Maka di dalam konteks ini Karena ini persoalan konsensus Dan persoalan kontekstual Di dalam implementasinya Manhaj yang dipilih juga terkadang menjadi wasilah atau perantara Di dalam menjalankan tugas utamanya yaitu khidmatul ilmi Tapi terkadang juga menjadi rekhlah Ketika situasi memang ada peran-peran yang lebih spesifik yang menjadi taung jawab Dan berbagi tugas dengan penguasa Pada hal-hal yang lainnya Bahwa tiketnya yang penting adalah tegaknya aturan-aturan main Dan yang tidak kalah penting adalah kebaikan untuk umat manusia Ada satu manhaj yang sering dipakai Apabila kebaikan atau kemaslahatan manusia itu akan tercipta Maka itu menjadi jalan Pilihan dalam bersikap Bahkan ketika Salah satu contoh G.H. Abdul Rahman Wahid Digulingkan dari kursi kepresidenan pun Tidak melakukan Sebuah tindakan-tindakan anarkis Dalam tanda petik lebih Punya sikap mengalah Karena memang demikianlah Bahwa riayatul ummah itu Menjadi hal yang lebih pokok dari sekedar politik kekuasaan Jadi semuanya harus bergembira Semuanya harus on the track Dan ini salah satu sikap Dari G.H.J. Madudin Usman Di dalam ikut mewarnai Perhelatan Pilpres di 2024 Yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama Dari G.H.J. Madudin Usman Dalam bantai Pengasuh Panteks Dari G.H.J. Mengajak kepada Seluruh warga negara Indonesia Untuk mempergunakan hak-hak institusional kita Untuk memilih presiden dan wakil presiden 2024-2029 Dan saya mengajak agar kita semua Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Pilihan politik boleh berbeda Namun persatuan bangsa di atas semua perbedaan pilihan itu Hindari caci-mencaci Fitnah-menfitnah Dan provokasi Dalam mendukung calon pilihan kita Saya juga mendukung KPU Untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil Demikian pula Saya mendukung TNI dan KUARNI Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu 2024 Sehingga hajat pemilu kita Berjalan aman Lancar dan sukses Dalam rindah Allah SWT Santri Elu Santri Elu Menjaga Tari Menjaga Tari Menjaga Tari Kalau secara spesifik Tugas G.H.J. Imaduddin Usman Dalam konteks kehidupan sosial Lebih menekankan kepada Bagaimana Melakukan penyadaran terhadap masyarakat Tentang Realita adanya arogansi dan supremasi Para klan Ba'alawi Tidak lagi Mewarnai kehidupan Anak bangsa ini Terlebih bahwa Tasisnya G.H. Imaduddin Usman Yang membatalkan Klaim Ba'alawi Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga membuka ruang Kajian secara terbuka Dari berbagai disiplin ilmu Yang Memperkuat Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari sisi sosial Kita bisa melihat Arogansi Para kabib Klan Ba'alawi Jauh api dari panggang Tidak mencerminkan Sedikitpun Akhlak Dari ajaran-ajaran Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan dari unsur Kesejarahan Para kabib Dobolawi ini Dibawa oleh Belanda Ke Nusantara Dijadikan sebagai Antek-anteknya Untuk Melawan Pergolakan Dan perjuangan Pribumi Di dalam menuntut Kemerdekaan Pada masa itu Pada tahun 65 Ada peristiwa Yang berdarah Dan itu mencoreng Sejarah kehidupan Indonesia G30S PKI Gembongnya juga Aidit Klan Ba'alawi Ada Barokbah Juga Klan Ba'alawi Ada Muso Juga Al Munawar Klan Ba'alawi Dan pada era reformasi Kabib Rizik Dengan FPI Melakukan Tindakan-tindakan Yang sangat Anarkis Bahkan cenderung Melawan Kepemerintahan Dan Alhamdulillah Hari ini sudah dibubarkan Menjadi organisasi Yang terlarang Di Bumi Nusantara Bersiaplah Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh